Halo guys, selamat datang kembali di Ompak Gading Channel Untuk video saya kali ini guys, saya akan melakukan P2H pada unit atau mobil Trukino 500 Nah sebelum kita pakai untuk bekerja atau kita bawa mobilnya, harus kita P2H dulu guys Biar kita lebih aman untuk mengendarai unitnya Langsung saja kita P2H ya guys ya Buat teman-teman yang baru menonton video saya kali ini Jangan lupa di like, subscribe, share, dan komen ya guys Langsung saja ikuti videonya Ini dia Ini dia guys, saya belum Kalau saya itu P2H itu mulai dari pengecekan oli mesin dulu ya Saya itu mulai dari pengecekan oli mesin dulu Ini dia guys, kita periksa semua oli mesinnya Dan jangan lupa guys ya, di jeep bolinya bagus-bagus Kan disitu kan ada ukurannya, ada batas minimalnya dan batas maksimalnya guys Jadi kalian harus betul-betul cek apakah olinya normal atau tidak Kalau olinya normal langsung saja dipakai guys Terus kita juga selalu cek power steering ini, oli power steeringnya Terus kita juga selalu cek ini Ini dia oli hidroliknya ya Khusus untuk damnya Tapi maaf guys ya, ini hitam benar ini Semuanya hitam karena ada kebocoran sedikit Tapi itu di maklumnya aja guys Yang penting masih bisa dipakai Tapi buat kalian ya, jangan dicontoh inilah Nah untuk oli hidroliknya kita langsung cek disini guys Nah ini kan Oli hidroliknya ini normal guys Masih banyak di dalam Kalau misalnya olinya kurang Atau dia Olinya tidak ada kelihatan olinya kayak gini Ya apalagi kita tambahin guys Tapi kalau ini kan normal ini Normal olinya Nah untuk Tair juga ya Atau ban Kita harus periksa guys Mulai dari fisiknya Fisiknya sama Pokoknya ukuran angin Terus kita juga selalu periksa bearing hubnya disini ya Ini kan sering bocor Kalau olinya sudah keluar Itu harus dimasukkan di workshop guys ya Atau dilapor ke mekanik Sama baut roda juga Kita selalu periksa itu Kadang baut rodanya ini kan sering kendor Jadi untuk cara Pengencekan baut rodanya itu ya Tinggal ketok-ketok aja ini Pakai palu ya Pakai palu Kalau bunyinya lain ya Berarti bautnya kendor Kalau ketoknya padat berarti Baut rodanya bagus Semuanya kita harus cek Dari kolong-kolongnya Apakah ada Kebucuran oli Atau rembesan oli Kita harus cek Di bawah kolong Nah begitu juga Propeller shaftnya ini guys Harus di cek semua Apakah bobnya longgar Atau Tidak Pokoknya harus diperiksa semua Tapi bagi saya itu Yang paling penting itu guys Yang paling penting diperiksa itu adalah Uli mesin Terus Sama air radiator ya Uli mesin sama air radiator Terus semua Bannya juga Ban baut Itu harus diperiksa semua guys Itu Sebelum Mesin hidup ya Sebelum mesin Mobilnya hidup Nah ini guys Ini kan spring belakangnya Tapi Woy kotor banar ini Jadi gak bisa dianu Cukup saya Perlihatkan aja gambarnya Pokoknya Spring itu Sama trunion itu Harus di Cek semua guys Nah ini Ini springnya Springnya ini Terus Ini ubolnya ya Tapi gak kelihatan Karena banyak lumpurnya guys Terus Ini yang Ini trunionnya Terus Di bawahnya itu Tokrut Yang perlu juga diperiksa Di tokrutnya itu Karet Karet ya Atau pusingnya ya Itu kan Kadang sering Lepas Atau Sudah longgar kan Nah ini Seal subnya Kalau Hino 500 kan Masih Masih Pakai Seal sub ya guys Jadi ini kita harus Periksa juga Karena sering juga Ada kebocoran oli Disini Nah itu Sama cek kondisi Bannya Sama rantai-rantai targetnya Di belakang guys Oh iya guys Untuk baut rodanya itu Jangan lupa Di cek Baut rodanya ya Mulai dari Ban nomor 1 Sampai 10 Itu kan ada semua Baut rodanya Jadi wajib Di cek guys ya Biar Ya kita lebih aman lagi Untuk Gendarai mobilnya Nah ini untuk Saringan udaranya ya Atau air cleanernya Kalau Saya ini ya Seminggu Tiap minggu Satu kali saya bersihkan guys Kalau untuk Saringan udaranya ini Terus Jangan lupa ya Ini kan Tengki Angin ya Tengki angin Tengki angin Terus Sebelum Sebelum kita Gunakan mobilnya itu Sebelum kita pakai mobilnya Jangan lupa dibuang airnya Dianu ya Di tengki angin Begini caranya Kalau ada airnya di dalam itu Sampai habisnya Dibuangnya ya Jangan sampai disisain Karena itu kan Bisa menyebabkan Kegagalan Rem ya Nah ini guys Gardanya Ini kan gardanya Sering bocor juga Nah ini di dalam Gardanya Atau di prinsial Ini kan ada dua Ada yang di depan Sama yang di belakang Dua-duanya Kita harus Sering kan Ada kebocoran Oli Ini Cembernya guys Cembernya juga kan Sering Ada bocor Atau Housnya Itu Longgar Kan perlu Dicek juga Nah ini Di bawah Nah ini Nah ini Guys Yang ini Join PTO Ini kan Sering jatuh Ini Jadi itu Kan harus Diperiksa Sebelum Dioperasikan Unitnya Susah Lai Kalau sudah Dimuat Dimuatin Baru Ini Tidak ada Wah Itu kan Tidak bisa Dibuang Nomotanya Guys Nah ini Teman saya Lagi P2H Juga Nah ini Lagi Cuci-cuci Mobilnya Guys Inilah Konya Karyawan Tidak ada Semuanya Nah ini Teman saya Kalau mau Tanya soal P2H Itu Wah Ini yang Lebih Ahlinya Ini Ini Dia Orang Ini Ini Masalah P2H 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 Dia Gimana Apanya Mau Diberiksa Lagi Air Radiator Enggak Wow Nah ini Untuk Bagian-bagian Mesinnya Di dalam Mesin Nah ini Air Radiator Itu Radiator Di bawahnya Itu Kipas Ini Turbonya Turbo 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 Bagia Tomas Ayano Sipas ini dia guys ini tokrutnya nih tokrut tokrut paling atas ada yang paling belakang dan ada yang paling depan itu juga sering-sering di cek bosingnya oh iya guys itulah video saya guys untuk cara P2H mobil Trukino 500 260 JD mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat ya guys buat teman-teman dan kalau masih ada yang kurangnya juga ya mohon di komentari guys jangan lupa tulis komentar di bawah P2H tadi itu khusus untuk di luar kabinnya untuk di luar kabinnya guys dan untuk di dalam kabinnya nanti ya pasti saya akan membuatkan juga videonya buat teman-teman yang sudah nonton jangan lupa di like, share, dan subscribe thank you guys thank you guys